Intro Hai sahabat jam vlog, kembali lagi sama gue Antony Saputra Hari ini kita di Pasar Parung, kita mau cari apa, kita lihat nanti Cuman ini kita datangnya di hari Sabtu, karena jadwalnya kan Senin, Kamis, Sabtu Katanya udah mulai dari jam 9 sampai jam 6 sore ya Nah tentatif antara jam itu lah, cuman kita ini datangnya di sekitaran jam 2, jam 3 Kondisinya tidak begitu ramai, tidak begitu padat, cuman masih ada orang Yang pasti ikannya banyak, jadi kita mau muter-muter dulu, kita mau lihat-lihat ada nggak yang bisa kita hunting Intro Boleh tanya-tanya, aurantinya berapaan ya? 250 ribuan Kita izin sambil liput nggak apa-apa ya? Iya Ini semuanya 250 ribuan? Iya, terserah orang yang mana Oke, kita izin sambil lihat-lihat dulu ya? Iya Nanti kalau misalkan Minta seribu Hah? Minta seribu Di sini memang snack hat semua nih? Iya, kalau misalnya emang lebih ke cana semua sih Oh, dengan om siapa? Om Hardi Om Hardi Om memang lebih ke cana semua ya Iya Oke, aku izin muter-muter dulu nanti Oke Kalau ini, aku mampir sini Makasih ya om Cana, cana Kita sudah dapat tabungan cana di tempatnya Om Hardi, Pasar Tarung Banyak cananya Di sini tuh mesti detail, satu kantong, satu kantong, lihatin Soalnya ada yang unik biasanya Waktu itu aku pernah dapat di sini tuh catfish-catfish-an Sampai sekarang masih ada, udah lumayan bagus Atau Ok J Legal Supaya Supaya Jalini Supaya Supaya Azan, kita berhenti dulu karena azan Nah, sahabat jam vlog, jadi azannya baru selesai, kita lanjut hunting lagi Kita lanjut lagi Jadi, banyak kan di sini tuh arowana-arowana, silver kalau predator-an Habis itu, Molly yang cari aquascape-aquascape-an sih memang di sini tempatnya Ikan-ikan aquascape kalau predator-annya, sekarang lagi banyak cana, kayak tadi cana-oranti Tuh, banyak pibas-pibasan juga nih, tuh Aba-aba Kita beli ini deh ya, buat di tank silinder, temenin tank silinder Tank silinder kan sekarang diskusnya udah dikeluarin Ini sih, Pak Ini di berapaan ya, Pak? Ini di harga berapa? Satu kantong ya? Ini beda ukuran atau sama, Pak? Kalau ini sama juga? Ini 65 malah ekor selaya, ekor panjang Oh, ini 65 berapa ekor, Pak? Lima Lima, ini juga lima ya? Oh, ini enam Oh, oke, Pak, boleh deh, ini dua, Pak Ini izin buat di Youtube gak apa-apa ya, Pak? Gak apa-apa Lati dores Lati dores Ini apa, Pak? Cori dores Cori dores Ujiin, Pak Iya Leli sapi Lati dores ini, Pak? Iya, silakan-silakan, Pak Aku sembari lihat-lihat Kalau gak ada apa, Pak? Yang 30 aja, Pak Dipasin aja, dapet apa lagi, Pak? Itu jalan-jalan ya, tapi ya Yang mana, Pak? Ada si belin gocek, ini Oke Ini cewean semua ya, Pak? Gampun Ini kasian, nanti dimakan, digigit Gila, kenapa apa? Sama ikan-ikan ciklit Ada ciklit Itu kalau Bapak punya ikan-ikan predator, bisa buat ikan Oh, seraya gak tuh, Pak? Kalau gak satu keren aja, ya Boleh, boleh, boleh Coba lihat sekalian di belakang deh Biar Bapaknya gak jauh-jauh Iya Lemon, neon, tetrah Diskes cakep-cakep banget Apa tuh yang cakep-cakep banget, Pak? Enggak, enggak Belum masih kecil-kecil ini Simpat itu, Pak Belum keluar warna, ya? Ya, tinggal kasih warna aja, Pak Oh Kasih purgur langsung merah Kalau ini apa nih, Pak? Itu red turquist Red turquist Gas merahnya keren Kalau kayak ginian berapa, Pak? Diskesnya Kalau yang isi 4 Yang isi 4 Sama 120 itu, tapi red mewah Tapi gak apa-apa lah, Kak Samain Malboro yang aku gak ada Mana tuh Malboro Yang ada isi 4 Oh ini yang isi 4 Malboro Oh iya, Pak Makasih banyak ya, Pak Red pigeon nih Red pigeon udah ada Malboro mana? Malboro yang itu tadi Ini red melon atau malboro? Red malboro Ini yakin malboro nih, Pak? Iya, yakin Malboro merah Malboro merah Berapa ini, Pak? Ini sering 70 aja Oke, terima kasih Makasih ya, Pak Ini ya, Pak Makasih banyak ya Kalau sekalian udah dapet satu kantong Kantong berikutnya tuh cepet Bingung kan Ini red pin ya, Pak Red pin ya, betul ya Berapaan, Bang? Itu 30 ribu aja Satu kantong? Iya Boleh deh, satu Ini pibas-pibas begini berapa, Bang? Itu isi 4 Iya 4,50 Oh, pibasnya 4,50 Oke Makasih ya Jadi itu kalau pasang Itu muter-muter Yang kita Kepikiran dapet gitu Cacingnya berapaan, Pak? Ini Ini 10 ribu Satu dulu aja Masih sedikit ikannya Boleh? Makasih ya Karena ikan kecil kita masih sedikit Bilihnya dikit, cacingnya Ketemu beli, ketemu beli Yuk sekalian kita Itu bapaknya mau pulang Kita sekalian beli tanamannya sedikit Habis itu kita juga ikut pulang Kita rilis ikan-ikan ini Mas yang rimbun-rimbun Buat anakan ikan Bagusnya yang mana tuh, Mas? Iya, buat berayak ya Betul-betul, buat gue ayak Ini sirigading ya? Iya Sekantong berapa, Mas? 10 ribuan 10 ribuan Beberilah gangga Berapaan ini? Sama, 10 ribuan Oke Satu Ini udah kayak gue dulung Gajan Ciki Nah yang merah-merah gini Berapaan ini? 10 ribuan sama Oh 10 ribuan semua? Iya, iya Udah lu, kita kasih PR buat covernya dia 1, 2, 3, 4, 5, 6 Jadi berapa? Oke Iya, makasih banyak ya Makasih Nah sahabat jam vlog, jadi kita udah dapet ini Nanti kita mau taruh di rumah Jadi sekarang kita lagi mau otw rumah Nanti kita rilis semua ikan-ikan ini di rumah Dan kenapa kita banyak beli ganggang-ganggang Nanti kita lihat di rumah Nah sahabat jam vlog, jadi sekarang kita udah sampe rumah Ini kita, aku, sini Indra Aku mau pamer, mau aku belanja ini Ini aku beli diskes Ini aku beli, apa tuh? Malboro, Malboro Red Malboro kadangnya Cuman kalo kecil kan memang belum keluar warnanya ya Apa itu? Tangkung? Syirigading Oh, pikirnya cenggondok Kita banyakkan Banyakin Itu ada mana? Mana? Di air-airin disitu aja dulu Aku beli ini juga Itu ada tuh? Tangkung Tangkung Ada kameramen Tangkung Nanti sisanya ini Ganggang-ganggang-ganggan Ini buat ikan gapi Nah ini aku nanti coba buat co-predi PR Tapi kalo yang merah-merah gini memang kadang Butuh lampu yang memang lebih Butuh lampu yang lebih luar biasa Itu tuh, tolong enggak Nih Apa disini lagi? Loh, manpiece Emang manpiece-nya cuma satu warna? Ini cacing Cacing bocor kayaknya Iya Yuk Bawa ke sana aja ya Nah kita mau langsung bawa aja ke sana Ini apa? Oh ini red scene juga disana Supaya bersih-bersihin Disini kan memang kemarin tuh ada glow fish Habis itu dimasukkan lah Andra isang-isang gitu Dari ciklit Ciklit apa? Dundra Kapan waktu? Kalo bisa ketangkap Tolong ditangkap ya Iya Kita taruh disini Disini juga kumpulan ciklit-ciklit kita Tuh sampai ada anakannya disini Banyak, banyak Banyak, banyak Itu banyak Itu di dalam-dalam situ banyak sekali Ada yang dengan sengaja Andra sengaja pilihin dari dalam ya Itu dia Ini ciklit-ciklit Anakan-anakan yang berhasil andra tangkap dari tank dalam Di tank dalam juga beranak bina Iya Ciklitnya Cuman ini kita gak tau nih ciklit-ciklitnya ciklit apa Jadinya nanti Nanti begitu udah mutasi warna Nanti kita baru update Jadi memang kita ada ikan kecil Kita taruh disini Supaya gak dimakanin Disini banyak nanti Kita baru sortirin Mana yang bagus-mana Misterius-misterius gitu Misterius Pikir Mr. Gwok Itu boleh sembari dibukain lah yuk Nah biasanya disini juga ada salamander Cuman dia lagi Mungkin lagi sembunyi kali Berondok dia Biasanya dia suka mendiri di atas batu sini Salamandernya Kalau udah sembunyi mah susah nyarinya Dia kan sama kayak ini lumut warna yang Gitu Kalau lagi gak diapain Keluar Gak diapa-apain Keluar deh Bunyinya cerit gitu ya Iya dong Oke oke Nah sahabat James Vlog Sembari Andra lagi aklimasi nih Nih Kelang kemarin tuh Bricon kita beli Bricon Hillary Kecil lah kemarin Pertama dateng ya Oh kecil segini nih Soalnya dia pun makan apa aja Pelet-makan Dari awal kita Dia makan pelet Kemarin tuh kita beli yang kecil-kecil kan Packingnya Lagi coba-coba Ternyata ada yang gede Kita beli yang gede aja Iya lah Temen-temen lihat deh Gimana serunya Enaknya dia makan pelet Dalu-dalu Nih kecil loh ya Tuh Pura-pura deh Serap Tuh 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 Jangan kasih serau Tuh 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 Kalau dia Di konten begini Tuh badannya banyak yang rusak-rusak Disantolin temen-temennya Fungsinya kita pakai Pelet begini Jadi supaya Jadi supaya Dia gak saling santol temennya lah Kalau kenyang-kenyang gitu Udah kayak ikan Mas lagi makan pelet ya Iya Kenapa Aku pribadi milih JPD Sorry Kalau ini kan buat gerut ya Kalau Okapuji kan berwarna Nah ini buat gerut Aku pilih yang sinking Dan ini termasuk yang sinkingnya agak slow Jadi begitu kita taruh Selama dia masih punya pergerakan akan memancingkan predator untuk makan tuh 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 Padahal di bawah ada Karena di bawah udah telanjur mendem di bawah Jadi itu dia gak gitu tertarik Nah itulah predator Lebih tertarik terhadap yang bergerak Kalau kita mau kasih pelet, mau kita coba treat pakai pelet predator kita Kita usahakan yang memang slow sinking seperti ini Dan juga tentunya pilih yang bau amis Selama dia masih akan masih berenang-kenang Dan semakin tenggelam pelan-pelan ke dalam Potensi untuk dimakan sama ikan predator itu lebih besar Dan ini kita benar-benar treat dengan pelet ini Dari bungkus kecil kita beli sampai bungkus gede Nanti kalau udah gede Kita masukkan dia ke centeng Biasanya sih kita kasih lebih banyak Karena tadi kameramen udah ngodein durasi, durasi, durasi Gak kasih orang senang gitu Biasanya tuh, kita kasih makan ikan tuh Kasih makan pelet tuh udah paling enak Bisa sambil menikmati Apa aja pun bisa kita kasih Kemana pun mau Kemana pun masuk Iya kan? Ya ini yang tadi aku bilang pas dipasang parung Ini dulu kita beli di parung nih Iya Asian redtail Ya lupa aku udah lama kali tuh Dulu dia kecil kali Satu-satunya tatap Nah cuman ini kita belum siapkan tempat untuk pemindahannya Lele-nya kan tempatnya juga lumayan kecil nih Ada beberapa lele yang disantolin Oscar yang disantolin sama lele-nya ya Tuh Kan dia Ini Goliadnya udah mulai menggila makannya ya Padahal kita gantung makan tuh banyak banget tiap hari Dan tiap hari pasti habis aja ya Nah sahabat jam vlog Padahal udah lihat kan Itu ikan-ikannya masuk di tank silinder Menyala Menyala Nah sahabat jam vlog Jadi kan tadi kita beli-beli ini nih Tuh Memang nantinya mau buat Difiltrasi juga kalau udah banyak Ini kan bisa banyak sendiri kan Tapi kalau udah banyak bisa dibawa filtrasi Sebelumnya itu Paling buat disini nih sahabat jam vlog Hari ini Ada gapi yang beranak lagi Cuman tidak sebanyak yang disini nih Tuh kalau yang disini udah jauh lebih banyak anakannya Dan anakannya semua survive Gak ada yang mati di dasaran Nah ini masih tetap Aku progress Pengembuan Makanya ini kan Bekabut nih Karena sekali makan Gue geber terus Burger diskes Nanti kalau diskesnya udah pada mantap-mantap semua Baru kita kompeng Disini udah mulai banyak deh Tank kita Untuk mainkan Apa yang mau kita mainkan Apa yang mau kita breed Nah ini Sampai induknya tersisi disini Aku ada tiga ember nih Jadi itu kalau ikan-ikan gapi Yang dulu aku pelajari adalah Ketika kita ganti air Ketika memang dia udah siap beranak Dia akan mengeluarkan anakannya Jadi Kalau kita water change Dia langsung keluarin anak-an gitu Jadi ini kita tau sini aja Nanti dia semoga Semakin banyak dengan sendirinya Kalau ini untuk kenyamanan lah Ini untuk kenyamanan Ini bukan yang cepat tumbuh itu Iya Untuk kenyamanan aja Kedepannya kita juga Mau nambah tempat breeding-breeding kayak gini Yang lebih banyak lagi kedepannya Jadi Kalau ada rezeki kita tambah Ada rezeki kita tambah Makanya itu Doakan kami banyak Rezekinya Mantap Nah sahabat jemplok Jadi disini ada Indukan sepasang Aku Pisahkan dulu kesini Sama seperti itu Ini kan karena kan Cuman sepasang Jadi kita pake yang kecil aja Jadi ini kita mau tangkap dulu Si snack skin Snack skin ya Cangkrik Ini dia Sahabat jemplok Jadi sementara kita buat begini tuh deh Kalau ini udah dipindah ini juga bisa masuk kan Yuk kita mulai aklimasi Red Malboro Tadi dia ngomong Red Malboro Pedagangnya aku agak semangat Karena aku belum pernah punya Dan aku mau coba Pelihara Si Discus ini Kalau yang kita beli di Pasar Kalau kita beli di pasar Seperti apa sih Jadi ini kita aklimasi dulu Kita ambil air Tank yang mau dituju Pelan-pelan kita kasih air Sudah Kita tunggu beberapa saat Sambil ditunggu Kita isi air Tadi kan airnya udah banyak Diambil Biar naik lagi airnya Nah sahabat jemplok Air sudah terisi Ikan sudah teradaptasi Jadi kita masukkan dulu nih Empat ekor Red Malboro Tapi memang ada merah-merahnya itu Sudah mulai keluar merah Iya kan Eh Kecipan muka aing Oke Duh Sudah merah itu ya Oh Main dia Nah sahabat jemplok Jadi gitu konten kita kali ini Belanja-belanja Di pasar parung Sebenarnya Niatnya sih jalan-jalan Jalan-jalan Lapar mata Akhirnya beli Beli beberapa yang memang Aku memang Sekarang ini belanja enggak Seperti dulu Ini 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 Jadi tuh aku bener-bener Belanja yang bener-bener Mau aku pelihara Aku penasaran gitu loh Mau aku lihat besarnya Seperti apa Dan akhirnya Inilah belanjaan kita Habis itu Mengisi kembali Aquarium silinder Jadi kita tambahin lagi Di sana Yang paling gitu sih Sahabat jemplok Konten kita kali ini Oke Jadi gitu sahabat jemplok Konten kita kali ini Jangan lupa tetap dukung jemplok Dengan cara subscribe Like dan share Setiap video-video yang kita buat Supaya semakin banyak lagi Orang-orang teman kita Oke sahabat jemplok Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya Bye